Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas lima How are you today? I hope you are fine and healthy Nah anak-anakku, hari ini kalian akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 Materi yang akan kalian pelajari adalah faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan serta properti tari Sebelum Ustada memulai penjelasan materi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Baik anak-anak, silakan didengarkan baik-baik dan jangan lupa untuk dicatat Nah sekarang coba perhatikan gambar ini ya anak-anak Itu adalah Siti, Dayu, dan Edo Mereka berjalan bersama sepulang sekolah Nah mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya Banyak mobil, banyak kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap tebal dan hitam Seketika itu Dayu jadi batuk-batuk Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka Kita berhenti dulu sebentar ya teman-teman Pinta Dayu kepada Siti dan Edo Baiklah kita berteduh di bawah pohon yang rindang itu aja ya Kata Siti Dayu, Siti, dan Edo berjalan menuju pohon yang rindang Mereka berhenti sejenak dan menengadahkan kepalanya Lalu menghirup nafas Mereka merasa segar dan Dayu tidak batuk-batuk lagi Nah dari gambar ilustrasi tadi Mengapa ya Dayu batuk-batuk Ada yang tahu kenapa? Iya karena Dayu menghirup asap yang tebal dan hitam Karena itu adalah polusi udara Kemudian mereka berteduh di bawah pohon yang rindang Dan mengapa mereka merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang Ada yang tahu kenapa? Iya betul sekali Karena udara di bawah pohon rindang terasa sangat segar Sedangkan asap kendaraan bermotor itu menjadikan udara yang kotor Udara yang kotor menyebabkan gangguan pernafasan Nah apa saja penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Berikut ini faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan Faktor pertama adalah faktor fisik Faktor yang kedua adalah faktor penyakit Dan faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan Mari kita bahas satu persatu Faktor penyebab gangguan pernafasan yang pertama adalah faktor fisik Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan Kalau faktor fisik contohnya bayi yang terlahir secara prematur Atau belum saatnya lahir Bayi tersebut sudah lahir Nah organ pernafasan pada bayi yang prematur mungkin belum sempurna Sehingga memerlukan alat bantu pernafasan Faktor yang kedua adalah faktor penyakit Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan Contohnya ada influenza, asma, bronchitis, emphysema, dan kanker paru-paru Berikut beberapa gangguan pernafasan dari faktor penyakit Yang pertama ada flu atau influenza Anak-anak pernah mengalami flu? Nah flu itu disebabkan oleh virus dan mudah ditularkan melalui udara Kemudian yang kedua ada tuberkulosis atau TBC TBC merupakan penyakit pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberkulosis Yang menyerang organ paru-paru Yang ketiga ada bronchitis Bronchitis merupakan penyakit gangguan pernafasan yang disebabkan oleh virus Yang mengakibatkan peradangan pada bronkus Nah karena yang diserang itu bronkus sehingga dinamakan bronchitis Penyakit pernafasan yang keempat adalah asma Asma merupakan penyakit penyembatan saluran pernafasan yang disebabkan alergi Misalnya alergi udara dingin, kotoran, debu, bulu, atau yang lainnya Gejala asma Yang pertama batuk-batuk terutama di malam hari Yang kedua sesak napas Yang ketiga napas berbunyi saat mengembuskan nafas Yang keempat dada terasa berat Dan yang kelima dahak sulit untuk keluar Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan Kita bernafas untuk menghirup oksigen Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara Udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen akan menipis Sehingga kita akan merasa sesak saat bernafas Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu properti tari Banyak tarian yang menggunakan properti untuk memperjelas tema dan juga memperindah tarian Salah satu tarian tersebut ada tari topeng Tari topeng menggunakan properti topeng Kemudian tari piring Tari piring menggunakan properti piring Dan tari kipas Tari kipas menggunakan properti kipas Dan masih banyak lagi tarian-tarian dan menggunakan properti yang berandeka ragam Baik anak-anak, sampai disini dulu Materi yang Ustazah sampaikan Pesan Ustazah Don't forget to pray on time Don't forget to read Holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard and careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!